Pada malam pesta pergantian tahun baru, dua warga terjadi perkelahian dan berakhir pembacokan hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Pelaku pembacok korban hingga terkapar, pelaku pun melarikan diri. Polisi berhasil meringkus Andi, 44 tahun, pelaku pembacokan di kawasan Jalan Raya Kadipaten Majalengka. Pada malam pergantian tahun baru, sebelumnya dua warga Kabupaten Majalengka terjadi perkelahian dan berakhir pembacokan hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Pusai pelaku membacok korban hingga terkapar, pelaku pun melarikan diri. Korban bernama Hendra mengalami luka serius di bagian pelipis dan kaki. Untuk mendapatkan perawatan intensif, korban dibawa ke rumah sakit sumber waras Cirebon. Motif pelaku melakukan pembacokan terhadap korban dipicu karena dendam lama. Siap untuk monologi sendiri, kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tawuran di daerah Kadipaten, tepatnya di depan pasar Kadipaten. Setelah dapat informasi itu, tim Resmo langsung turun ke lokasi. Memang benar terjadinya peributan, di mana salah satu korbannya itu mengalami luka dan pelakunya sendiri ditemukan membawa tajam. Untuk luka, sementara ada di daerah pelipis dan di daerah kaki, di daerah tumit. Sementara untuk korban sendiri dibawa ke rumah sakit Cirebon, tapi informasi terakhir dirujuk ke rumah sakit Cirebon. Guna melakukan pengembangan, polisi mengamankan satu orang pelaku pembacokan kema Polres Majalengka. Selain mengamankan satu orang pelaku, Satreskrim Polres Majalengka juga mengamankan dua buah senjata tajam sebagai barang bukti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.